Pilih ekstra. Lanjut latihan. Latihan bebas. Latihan menyerang. Pertama, double test. Cara double test atau sentuhan ganda, sentuh lari dan kursor arah secara bersamaan. Kursor arah bisa diarahkan kemana saja arah yang Anda inginkan berat-berat berit. Kedua, flip-flap. Tekan lari dan kursor arah secara bersamaan, tapi dengan arah berlawanan tubuh pemain. Pemain hadap ke depan, berarti kita arah ke belakang. Ketiga, Marseille Return. Skill ini sangat asik digunakan di samping mengecoh musuh skill ini kerencarannya mudah sama seperti skill lain double test, tapi dengan dua arah yang disentuh sekaligus. Lihat aja musuh mana yang tidak kegocek kolah kita udah nguasain skill-skill kayak gini cobain deh mudah banget, pasti langsung bisa gigi gaming ha 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 ha. Ayo coba bawa ke keeper apa kita bisa buat gul dengan skill ini awas keeper kamu ketipu ha 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 ha. Oh tidak ternyata ditepis malu. Keempat, Samba. Skill nomor empat ini juga keren, kalau pakai skill ini pasti sering dilanggar. Jati kalau misal di kotak penalti coba aja pakai skill ini, siapa tahu dapat penalti ha 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 ha. Caranya mudah double tie ke arah depan player atau pemain yang punya skill Samba Udah, pasti bisa contohnya hakimi pemain asal Maroko. See you tutorial dari Sutup semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.